Terima kasih telah menonton Nah dalam pelajaran kita sehari-hari kita mengenal ada istilahnya kiamat Sugro, kiamat Kubro Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kenapa begitu penting bagi kita untuk mengimani tentang adanya hari kiamat Dan bagaimana penjelasan lebih dalam tentang kiamat Sugro dan Kubro ini Bu ya silahkan Baik, kiamat Kubro itu adalah berakhirnya kisah dunia ini dan akan diganti oleh Allah dengan yang baru Yaitu hari dibangkitkan, hamba Allah di padang mahsyar Setelah manusia dimatikan semuanya, kemudian dibangkitkan semuanya Itulah kiamat, bangkit semua, hari kebangkitan Nah, kiamat kalau kiamat Sugro itu ya kematian kita Jadi sebetulnya beriman kepada kiamat Kubro itu adalah tujuannya adalah agar kita itu Yang pertama adalah keyakinan, iman karena ada di dalam Al-Quran Yang kedua adalah membangun kita agar punya persiapan bahasanya akan ada kejadian nanti Kemudian juga di dalam kisah kiamat bukan bermacam-macam yang menakutkan dan sebagainya Dan disitu ada tanda-tanda kiamat Ada tanda kiamat Tanda-tanda kecil, Sugro Ada tanda-tanda Kubro Kiamatnya juga ada Sugro, ada Kubro Tandanya ada gitu, kalau tanda kecil tidak menakutkan Di saat berlomba-lomba orang untuk membuat bangunan Banyaknya orang durhaka ke orang tua Itu adalah tanda kiamat Sugro Artinya orang dengar itu tidak takut Tapi kalau sudah kiamat Kubro Tanda-tanda kiamat Kubro Tanda-tanda kiamatnya Yang tanda-tanda besar kiamat Maka orang dengar lihat tanda langsung masuk Langsung ibar iman Matahari terbeda dari barat, ayo Gimana? Langsung beriman Tapi iman sudah tidak diterima lagi saat itu Beriman yang orang hari itu sudah tidak diterima lagi Maka nanti ada kiamat Kubro Tanda-tanda Kubro Ya itu maka Mengimani tanda-tanda kiamat itu Itu sebatas kita iman Dan insya Allah yang serem-serem kita tidak akan menemui Kita tidak akan menemui Bu ya? Karena disebutkan orang beriman itu nanti Yang beriman Itu sebelum ada kejadian yang bahsat Yang luar biasa itu Akan ditiupkan angin sejuk Yang dihembuskan Lalu masuk ke rumah orang beriman Mereka meninggal di sunnah bau Setelah itu terjadi pergolakan yang luar biasa Akan tapi yang perlu kita pikirkan Adalah justru kiamat Suhro Kematian kita sendiri Kita sudah punya persiapan atau belum? Dan nanti ada memang kita akan Mbak Mbak Allah akan menemukan Mbak Dajjal Akan mungkin Mahdi Khilaf tentang Mahdi Mahdi Kemudian Imam Mahdi Kemudian juga tentang Matahari terpeda dari Barat Dan seterusnya Itu ada beberapa yang kita sebutkan dalam kitab ini Tanda-tanda kiamat besar Bu ya? Yang tanda-tanda besar kiamat Oh tanda-tanda besar kiamat Tanda-tanda besar kiamat besar Tanda-tanda besar kiamat besar Ada tanda-tanda kecil Kalau tanda kecil justru disebutkan dalam Hadis Jibril itu sendiri Tentang Tentang asratus saat Tanda kiamat itu apa Disebutkan tentang Orang berlomba-lomba Tapi orang tidak takut dengan itu semuanya Tapi kalau sudah kiamat Tanda-tanda besar kiamat Orang pada takut Keluar bagaimana Matahari terbeda dari Barat Kan seram Jadi Akan tetapi kami ingin Menegas Ingin Fokuskan kepada Yuk kita mikiri kiamat masing-masing Yang sudah dekat banget tuh Apa itu Bu? Kiamat Suhro Kematian kita Bicara tentang kiamat Itu hanya sekedar keimanan kita Tapi anda mati esok hari Semoga panjang umur Ada orang mati esok hari Tidak ketemu lagi Saya bilang anda mati juga Tidak tiga Saya tidak kalau ngomong Saya harus contoh yang baik-baik Insya Allah anda panjang umur semuanya Jadi Jadi kiamat suhro Kita mengalami kematian Itulah yang kita harus bertanggung jawab Setelah kematian ini Jadi kadang-kadang kita hanya cerita tentang itu Tidak Imannya yang penting Agar kita punya persiapan Sekarang Tidak usah bicara tentang kiamat kubro Yang penting kita yakini Dan tanda-tandanya Sekarang juga kita mikirkan Kiamat suhro kematian kita sendiri Sudahkah kita punya persiapan Di saat menghadapi kematian Setelah kematian Dan seterusnya Baik Bu Baik kita akan lanjutkan lagi kajian Bu Saya berikan kesempatan kepada Jamaah untuk bertanya Silahkan sambil juga Buat anda yang ada di rumah Yang mau ikut interaktif Silahkan ya Hubungi kami di nomor telefon Yang ada di bawah ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Perkenalkan Bu Nama saya Abdul Halim Dari Cirebon Izin bertanya Seperti yang tadi Sudah dijelaskan oleh Bu Ya Kematian adalah Salah satu contoh Kiamat kecil Kiamat suhro Itu apakah Pada diri masing-masing itu Allah memberikan Tanda-tanda Atau firasat kepada dirinya Untuk menjelang Kematiannya Sekian Mohon pencarahan Bu Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada nih katanya Tanda-tanda semua udah dikasih gitu Yang mikir yang udah Yang ditinggalkan Bener gak sih Bu Ya Betul Kini loh ya Anda jangan sibuk dengan tanda-tanda Anda harus lebih fokus Kepada keyakinan Bahasanya Anda bisa mati sewaktu-waktu Tanda itu kan belum tentu Ada orang sakit bertahun-tahun Gak mati-mati Ada orang seger buker ketawa Sama temannya meninggal dunia Mana tandanya Kenapa kita sibuk dengan tanda-tanda Kita perlu sibuk dengan amal Yang kita persiapkan untuk nanti Yaitu aku tidak akan dolem Kepada ibuku Ayahku Istriku Anakku Saudaraku Tetanggaku Karyawanku Atasanku Itu yang perlu kita pikirkan Dan itu yang harus kita jadikan Bahan re-evaluasi setiap saat Bukan memikirkan tentang Tandanya Gimana sih tanda saya mati Alisnya turun sebelah Turun kiri Apa itu Bukan itu Itu memang ada tanda Disebutkan tanda Tapi jangan sibuk dengan itu Kita sibuk dengan diri kita sendiri Kenapa Bahasanya kematian bisa saja Datang pada kita sewaktu-waktu Kalau kita tidak punya iman Kalau kita tidak punya amal Bagaimana Maka setelah dia sadar Makna ini Oh lembut dengan sesama Didolimi sama orang Mendoakan doa kebaikan Kemudian Ah dengan saudara Memaafkan Terus Sudah berada di sorga Belum mati dia Maka tidak akan takut mati Orang begitu Karena hidup di dunia indah Sehingga itulah Di saat di dunia indah Dengan sahabat Saudara kerabat Di saat menjelang kematian Sakharatul maut Yang kita sebutkan Wab silu mirjandatilatikun Melihat sorga Setelah di alam berzah Nemat sorga Dibanggitkan Itu yang kita ingin Itu yang kita pikirkan Bukan tanda-tanda Dibanggitkan Dibanggitkan Ya baik Masya Allah Terima kasih